Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat akun GeForce Now server Taiwan ya jadi caranya kalian pertama kalian harus punya VPN lalu konekin ke Taiwan ya jadi ya kalian harus pake VPN set ke Taiwan ya biasanya pake VPN, mungkin untuk membuat akunnya aja itu nggak perlu VPN tapi untuk memainkan GeForce Now nya itu yang perlu VPN jadi kita coba konek dulu ya, oke bikin akunnya, bikin akun di Taiwan nya itu bisa tanpa VPN, cuman yang perlu VPN itu hanya untuk memainkannya aja jadi kalau kalian terserah lah, ini bikin akunnya terserah bebas tapi kalau kalian konek VPN ya nggak apa-apa oke kita langsung di in private window aja, karena tadi saya udah buat akunnya juga di itu kita search ya GeForce Now, gini aja nah ini kita buka yang Taiwan.Taiwan Mobile dulu ini untuk membuat akunnya nanti ini website, website Nvidia nya itu nanti ya, kita buat akunnya di sini dulu nah ini kalau kalian binun, kalian bisa pake Translate ini ya, Translate page nya aja tuh ya kalian bisa Translate lah kalau kalian emang binun gitu dan kalau tulisannya nggak keliatan, itu caranya kalian harus kecilin ya kecilin Zoom nya, ini lalu kalian ada Register or Login sampai keliatan Register or Login nya ini nah ini maksud kalian langsung Register a new member itu karena saya pake Translate, tapi pokoknya pilih yang itu nah ini kalau, ini kan nomor HP defaultnya nah kalian pilih yang ada tulisan email ini, pokoknya ini kalian klik nah, kalian masukin email kalian email-email kalian lah nggak apa-apa, email utama juga terserah pokoknya kalian masukin dah email kalian itu nah ini sini saya bakal masukin email dulu ya kalau sudah nanti tinggal pilih email ini langsung aja nah ini, ini kalian harus masukin kode verifikasi yang dikirim ke email kalian ya oke, saya bakal masukin juga nah ini saya sudah screenshot-an emailnya ini seperti ini nah ini kalian nggak usah binun, kalian fokus aja ke angka kodenya ini yang saya kode, kodenya ini 843 799 nanti kalian cek kodenya di email kalian ya 843 799, oke lalu klik yang orange aja nah ini itu password ya maksudnya passwordnya harus minimal 8 karakter maksimal 12 karakter dan nggak boleh ada bintang atau pager pokoknya simbol-simbol itu nggak boleh jadi cuma boleh huruf dan angka aja nah password ini di bawahnya itu confirm password ya jadi kalian harus ini jadi kalian masukin passwordnya terus di bawah kalian masukin password yang sama juga gitu nah ini kalian masukin aja ya password kalian 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 masukin password kalian kayak kayak yang aturan tadi itu nah ini langsung kalian centang aja deh oke lalu kalian langsung ini sign up aja nah lalu ini langsung kalo kalian mau tau itu tulisannya apa ini cuma gini aja lalu ini ini langsung kalian cek tombol oranye aja deh oke nah ini kita udah berhasil membuat akunnya kalian kalo mau setting setting ganti nickname kalian kalian pilih nih id yang aca-aca kalian pilih kalian pilih ini member center ya nah lalu ini nickname-nya kan aca-aca defaultnya kalo kalian mau ganti itu gampang caranya tinggal kalian ganti aja contoh ini saya masukin road shape apa bisa lalu connecting phone number ini masukinnya itu seperti ini ya formatnya saya tadi masukinnya itu 0,8,1,2,3,2,3,4,5,6,7,8,9, eh 8 berarti harus 10 digit pokoknya 10 digit lah ya lalu kita pencet revise ini aja nah ini sudah berhasil ya di update akun kalian nah kalo sudah kayak gini kalian tinggal tinggal gini ya tinggal kalian nah ini kan sudah berhasil berarti tinggal kalian buka website geforce now nya kita tes ya atau kalian mau buka pake aplikasi juga boleh nah ini tinggal kita kita buka tes yang di web dulu kalian kita ke depan page-nya sini ternyata nah lalu kita pilih yang website ini kalo mau dari web itu yang ini ini untuk dari web ya yang android kalian download dari google play windows PC ya ini download aja tapi ini yang android eh maksudnya yang website nah kalian tinggal login dengan akun yang tadi ya login aja gitu ini server taiwan kan ya nah lalu kalian tinggal pilih yang ini ya ya langsung pilih aja nah lalu kalian masukin email kalian lagi dan password kalian lagi yang tadi nah lalu seperti ini lagi itu yang seperti ini lagi ya yang kayak tadi lagi pokoknya nah ini ini apa ini bla 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 ini biar langsung confirm aja kayaknya nah lalu kalian butuh masukin tanggal lahir kalian nah jadi memang kalian harus minimal itu 13 tahun ya karena kalo kalian masukin nya itu belum 13 tahun itu gak bisa gitu jadi kalian harus 13 tahun untuk menggunakan geforce now ini 13 kayak gak salah emang jadi kalian masukin mon nya day nya dan year nya tapi emang untuk membuat akun itu bebas ya umurnya tapi untuk menggunakannya itu membuat akun taiwan mobile nya itu bebas tapi untuk menggunakan geforce now nya itu harus 13 tahun ya atau lebih ya boleh ya ini kalian masukin bulan nya day nya dan year nya karena kalo gak 13 tahun nanti bakal ada error gitu ya error habis kalian mencet submit jadi ya memang gitu lah oke itu untuk cara membuat akun geforce now server taiwan juga ya server taiwan nah lalu ya ini ini dead of birth ya nah saya bakal tunjukin juga kalo misalnya emang gagal itu seperti apa nah yang tampil tuh bakal seperti ini ya you are not eligible to use geforce now nah pokoknya gak bisa gitu lah ya dan ini akun nya bisa gratis ya akun nya ada yang gratis juga membership nya geforce now ini kita buat akun nya gratis tapi ada versi berbayar juga sih tapi ada yang gratis nya juga kalau kalian mau lihat ini tinggal kita translate aja nah ini premium premium ini ada banyak premium atau ada banyak-banyak lah pokoknya oke itu ya untuk cara membuat akun geforce now server taiwan nya kalau mau login ya tinggal login gitu gampang sih login nya kan juga seperti tadi ya caranya ini email dan password nya kalian masukin aja gampang gitu oh bisa juga nomor telepon kalo kalian emang pakai nomor telepon ya cari tadi tapi kita coba deh kita pakai nomor telepon yang tadi ya yang seperti ini password password nya kita ya kita akan masukin password aja kayak tadi lagi sama nah ini itu artinya kayaknya password salah gitu ya oh format akun nya incorrect jadi kita pakai email aja deh pakai email ya karena kalau pakai phone number gak bisa ternyata paling gampang sih pakai email emang oke itu untuk cara membuat akun nah mungkin kita bakal tes langsung ke nvidia geforce now ya pakai akun tadi kedua kita bakal tes mainnya gitu mungkin ya kita login dulu ya login dulu pakai akun yang tadi gitu pakai akun yang kedua tadi itu ya kita tes aja atau pakai akun utama saya aja deh oke kita atau pakai akun kedua dulu lah ya testing aja nah ini ya kita udah login dengan akun server Taiwan kita coba lihat dulu dah settingan nya nah server location nya maksudnya udah ke Taiwan juga auto aja biarin nah ini kalo mau kalian masuk masuk konek 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 ini akunnya ya nah guys kalo kalian kalo kalian belum-belum TW kini kalian gampang kalian tinggal restart aplikasi geforce now nya tadi saya udah coba soalnya nah ini kalo you do not even active membership kita langsung pencet join today langsung aja pencet join today ya nah ini kalian pencet yang basic kalian pencet yang free free aja kalo kalian mau yang gratis gitu ya kita translate dulu kalian tinggal pencet yang free aja lalu kalo sudah kita continue oke kita close-close aja kali ya kita close-close aja kali ya lalu kita coba tutup dan kebuka lagi ya aplikasinya kalian tutup buka lagi aja kalo kalian masih gak bisa gitu dan kita coba dulu pastiin VPN nya juga masih nyala ya biar pastiin VPN nya juga masih nyala ya nah ke setting aja ini kita join dulu ya lagi kalo masih aneh nah aja ternyata kita buka ini dulu nih ini untuk pancing aja browser nya karena tadi salah tab gitu nah ini udah kepancing ya udah berhasil ke nah kalian tinggal pencet yang ijo ini ya yang basic nah lalu kalian tinggal confirm yang ijo aja gampang nah kalian login lagi ya ternyata nah kalau sudah seperti ini harusnya sudah selesai juga ya kalian udah join gitu harusnya atau kita pencet lagi deh ya kita test lagi gitu nah kalian join lagi ya oh ternyata kalian harus rejoin lagi nah kalau udah gini harusnya sudah aktif gitu kalian tinggal pencet aja joinnya kalau udah abu-abu yaudah berarti kalian udah join kalau kalian pencet itu ternyata abu-abu gitu dan kalian coba buka dan tutup lagi ya karena ini udah join harusnya ke membershipnya membership yang gratis tadi itu nah ini kalian test dulu kalian test dulu apakah bisa kita coba kesetinannya wah masih you do not have an active membership nah sudah bisa ya mungkin kalian harus ulang-ulang-ulang-ulang terus baru bisa gitu tapi ini udah bisa dan kalian kalau mau main gamenya kalian kan harus connect dulu ya store accountnya nah ini kalian connect connect ke mana gitu bisa kalian connect ke Ubisoft dan Epic Game atau Steam biasanya sih pakenya itu Steam ya atau kita lihat-lihat dulu di gamenya ada game free to play juga sebenernya dan ada game moving out ya atau kita cari yang kalian bisa search-search game juga disini dan untuk GeForce Now kalian harus punya dulu gamenya di library kalian ya bisa Steam bisa Epic Epic Game itu enggak sih Epic Game mungkin Epic Game juga bisa ya dan harus juga atau di Ubisoft gitu ya kalian connect-connect akunnya untuk Epic Game kalian bisa juga connect akun kalian connect akun Epic Game kalian bisa nah ini kalau kalian mau coba-coba gitu ya kalau kalian mau melihat-nelihat itu bisa kalau kalian mau link akun Epic Game kalian itu seperti ini ya berarti kita sudah berhasil itu akun GeForce Now ya dan ini ada game yang ini jadi kalau kalian enggak punya kalian enggak bisa mainin gamenya untuk kita tes ya apa yang bakal terjadi kalau memang kita enggak punyain gamenya kita tes pokoknya kita tes buka gamenya aja lah nah ini masih loading-loading ya tapi intinya akun-akun kita udah berhasil gitu di server Taiwan dan untuk di server tiap server email kalian itu bisa dipakai yang sama ya misalnya kalian udah daftar di server yang Australia gitu lalu kalian daftar di server Taiwan nah itu bisa ya itu bisa gitu kan provider-nya beda kalau kalian liatin tadi network test tapi network test kita mungkin gagal gitu ya tapi intinya akunnya sudah berhasil ya kalau kalian emang tutorial membuat akunnya itu nah kita tes-tes dulu ya mungkin error gitu cancel e-continue mungkin masih error juga ya tapi kita udah connect VPN-nya ini sih nah baik kita liat view aja deh kita liat-liat dulu gitu status di force now coba kita tutup buka lagi ya atau kita coba game lain mungkin game itu error kalau kalian emang pakai game lain atau kita coba pakai game yang sama ya continue analyzing lagi kita semoga bisa juga ya oke kita coba game lain aja kali ya biar-biar biar enggak ribet-ribet kita coba yang ini aja oke dan kita coba pakai epic game ya epic game kita langsung play analyzing juga semoga bisa nah mungkin ini ternyata lagi error ya servernya tapi harusnya bisa gitu tapi kita udah berhasil juga untuk membuat akunnya jadi ya udah berhasil itu akun keyforce now server server Taiwan-nya oke seperti itu aja video kali ini jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video baru dan bye-bye